Halo Sobat Faktor Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar salah berita setanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, menarik mengamati bagaimana reaksi Raffi Ahmad saat mendengar Candrika Cika terseret dalam kasus Putra Siregar dan Rico Valentino. Dan polisi juga sudah menegaskan bahwa akan memanggil Cika karena juga sudah dipastikan bahwa wanita yang bikin mereka ribut dan sampai berantem itu antara Rico Valentino dan juga Putra Siregar yang menghantam Nur Alamsah, itu adalah Cika. Sampai akhirnya Putra Siregar sekarang harus mendekam di penjara bersama Rico Valentino dan terancam 5 tahun penjara. Nah, bagaimanakah reaksi Raffi Ahmad saat ditanya wartawan? Masalah Cika ini, masalah Putra Siregar, karena kita tahu Raffi juga dekat dengan Putra Siregar. Yuk kita sama simak saja kupas tipis-tipisnya di Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya di tunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lenggikan jarin. Cika udah dibelain Arafi. Halo, Cika. Apa tuh? Bersama? Bersama Dimas. Ada apa dari ini? Apa sama Dimas? Cika. Cika. Gila, kemarin dia di Kobusha. Ah, gak ada persiapan banget. Masih, gue sekarang belain dia. Siap, saya juga belain. Kita belain. Kita di garga terdepan. Ah, tapi apa lagi depan sih? Belakang-angas ini, nyalain dong, ase. Ini gimana? Kamu jangan sedihkan. Enggak, gak sedihko. Semangat terus. Semangat terus. Karena dia di manajemen Rans. Kamu di manajemen Rans. Iya, bersama Cika. Cika pacarnya siapa sekarang? Gak ada. Gak punya pacar. Dimas. Gak punya. Dimas. Gak punya. Gak punya. Berarti Cika masih gak punya pacar. Tetap semangat. Tetap semangat, tetap nyari. Puasa. Puasa. Tetap usaha. Tetap usaha. Tetap usaha paling lepas. Kali ini, kita lansirkan dari JPNN. Candrika Cika terseret kasus Putra Siregar. Raffi Ahmad berkomentar begini. Presenter Raffi Ahmad memberi tanggapan soal artis trans entertainment Candrika Cika yang diduga terseret kasus pengeroyokan dengan tersangka Putra Siregar. Namun, dia mengaku tidak tahu sama sekali terkait kasus tersebut. Kurang tahu, kata Raffi Ahmad dalam tayangan Intense Investigasi di Youtube Rabu 20 April. Suami Nagita Slavina itu hanya berharap masalah Candrika Cika leka selesai. Tidak ketinggalan, Raffi juga mendoakan Putra Siregar bisa menyelesaikan masalah yang menyeretnya. Doakan saja masalah cepat selesai, ucap Raffi Ahmad. Padahal Candrika Cika ini akan diperiksa polisi terkait kasus dugaan pengeroyokan dengan tersangka Putra Siregar dan Riko Valentino. Di sini, kita lihat bahwasannya Raffi seakan-akan juga sudah tidak peduli dengan Cika. Bahkan dia hanya menjawab singkat, tidak tahu, dan hanya berdoa. Padahal sebelumnya, kita tahu Raffi bikin video dengan Cika dan mengatakan dia siap membela Cika. Waktu itu, Raffi pun mengatakan cari AC karena panas. Entahlah maksud Raffi ini apa. Yang jelas saat disempil Deddy Corbuzier, akhirnya Raffi pun buka suara dan siap membela Cika. Tapi kini, Cika sudah dipanggil polisi untuk diperiksa besok. Kami sudah melayangkan panggilan untuk Candrika Cika untuk diperiksa besok kata Kombes Budi selasa 19 April. Terima kasih. Nah, kita ke Singapura memang ada, dia janji ke Raffi, Raffi libur, mau beli. Waktu itu harusnya ke Singapurnya satu minggu lalu karena waktu itu masih ada, kan COVID-nya masih belum bisa terima Singapura ya kan. Jadi kemarin mengajakin Raffi ke Singapura. Ah, ini barangkali pulang ke Singapura? Pulang ke Bandung, pulang ke Jogja. Jangan dari satu hari ke Bandung sama ke Jogja. Jadi Bandung keluarga aku, Jogja keluarga kita. THR seperti biasa, pasti ada THR, pasti biar itu kan memang haknya para karyawan semuanya dan haknya semua para pekerjaannya. Jadi semuanya para bos-bos harus kasih THR yang layak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sementara itu, Torik sendiri sudah bertemu Dady Corbuzier. Dady Corbuzier yang meminta Raffi untuk membela Cika ternyata bertemu Torik. Dan seakan-akan mereka sudah besti, akrab sekali sambil ngobrol-ngobrol. Itulah yang membuat posisi Cika nampaknya makin terpojok. Karena dalam waktu beberapa hari langsung ditinggal oleh dua artis papan atas yang kemarin siap membelanya. Ini karena permasalahannya cukup rumit karena sudah berkaitan dengan pihak kepolisian. Lantas bagaimanakah nanti kelanjutannya? Nah, kita tunggu saja kupas tipis-tipisnya di Fakta Bang Pin nantinya. Dan jangan lupa silahkan komen di kolom komentar. Yang belum like-like, yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Semoga kehidupan Anda selalu bahagia di dunia. Sampai surga. Amin. 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 Panas banget, besti. Om Dedy udah ketemuan sama Torik. Yaudah ya, bulan baik memang ada masalah sih ya. Nggak konten, nggak makan ya, om. Itu hashtagnya. Tapi gue nggak liat sih di mana yang namanya papiculo, curumak cukong, mantan yang tersakitin, si pelengviktim, si troublemaker, si toxic. Gue nggak liat tuh di mana dia. Ya iyalah, dia nggak akan berani kali yang akan temo Torik. Jelas lah, yang diomonginya di depan publik itu kan nggak benar ya. Dia bener-bener kayak nyalahin Toriklah segala macem. Padahal dia yang selingkuh, dia yang segala macem. Sebenernya kita nggak mau yang ngoling, cuman kan. Nah kan, itu ini berhubungan dengan podcast kemarin gitu. Dan yaudah, lo sembunyi aja deh ya. Lo nggak tau, lo sembunyi dengan kesalahan lo. Karena lo udah jadi bulan-bulan netizen, karena kesalahan lo. Yaudah, kalau misalnya lo mau ya, lo tampil lo, klarifikasi lo, minta maaf. Tapi gue nggak tau juga sih ini. Tidak mau mau maafin lo atau nggak.